Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wasu'ala wala haula wala kuatailah bila ila ala ila alim saya akan risal bisa jumpa lagi di channel kan risal nah disini saya akan berbagi bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan batin kita sehingga hal-hal yang negatif atau energi yang negatif itu bisa keluar dari diri kita dan masuklah hal-hal yang positif ke dalam diri kita nah disini saya akan fokus bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan batin yang pertama kita fokus kita fokus diri kita dengan Allah SWT yang mana diri kita ini mengunya rasa berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita yaitu sehat rejeki kehidupan yang layak nah ketika kita mensyukuri atau ada rasa terima kasih kita terhadap Allah SWT nah itu akan menjadikan diri kita itu semakin bersyukur nah bersyukur ini ada nanti selanjutnya lagi ketika kita sudah bersyukur kita tidak akan memandang masalah itu menjadi masalah tapi kita akan memandang masalah itu nanti kita akan mencari sisi syukurnya di mana ketika Anda punya masalah Anda jangan dijadikan masalah ketika Anda menganggap itu masalah itu akan menjadi masalah paham ya ketika Anda punya masalah atau musibah apapun itu carilah di mana letak rasa syukur yang ada di dalam masalah itu contoh Anda mendapatkan kendala di jalanan ban Anda kempes misalnya Alhamdulillah saat kempes saya tidak di tengah jalan sehingga bisa berbayar dengan diri saya sendiri dan pengendara lain itu yang pertama mungkin bisa diambil sisi syukur yang kedua Alhamdulillah tidak kempes kedua-duanya tidak bocor kedua-duanya jadi bisa berjalan walaupun apa harus didorong jadi itu contoh kecil contoh kecilnya jadi ketika Anda bisa menempatkan diri Anda di dalam sebuah masalah itu mendapatkan rasa syukur insya Allah Anda akan mendapatkan ketenangan batin itu jadi orang yang tidak mempunyai ketenangan batin itu orang-orang yang emosinya terlalu besar ego-nya terlalu besar dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan tidak bisa berdamai dengan keadaan itu orang-orang yang tidak bisa mendapatkan belum bisa mendapatkan keterangan batin gitu ada lagi selanjutnya ketika kalian sudah bersyukur sudah menemukan rasa syukur di setiap ada masalah Anda bisa memasrahkan semuanya yang ada di dunia ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa apa yang Anda pakai apa yang ada di dalam diri Anda ini semua adalah titipan mata hidung telinga mulut rambut Anda semuanya ini adalah titipan Anda dititipi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya ketika Anda sudah menaruh rasa pasrah ya diri kita terhadap Allah Anda akan memasrahkan semuanya Anda akan memasrahkan rezeki Anda akan Anda akan memasrahkan jodoh Anda akan memasrahkan segala apa yang terjadi di kemudian hari Anda akan berpasa kepada Allah jadi Allah itu hanya menyuruh Anda itu untuk terus berusaha terus berikhtiar Allah tidak tidak apa ya tidak menyuruh Anda untuk apa selalu bisa selalu menang tidak Allah hanya menyuruh Anda untuk selalu berikhtiar berusaha itu saja dan Anda pasrahkan contoh Anda ingin mendapatkan jodoh yang baik yang cantik ya yang powerful lah tapi Anda tidak ada niatan ikhtiar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan Anda tergolong orang yang hanya berpasrah tanpa adanya ikhtiar nah itu sama juga bohong bahwasannya keinginan Anda dengan ikhtiar Anda itu tidak seimbang ketika kalian mendapatkan seseorang yang lebih baik otomatis Anda juga berikhtiar diri juga Anda harus memperbaiki diri untuk diri Anda supaya lebih baik juga untuk bisa mendapatkan wanita itu yang mana Allah sudah menetapkan sesuatu yang baik akan didekatkan dengan yang baik juga jadi judul Anda itu adalah frekuensi diri Anda sendiri termasuk teman saudara sahabat dan lain-lain itu adalah frekuensi diri Anda sendiri gitu teman-teman nah ini ada beberapa hal kecil yang mana bisa meningkatkan rasa syukur rasa damai dalam hati rasa berpasah diri kita dan Anda menyadari bahwa Anda tidak mempunyai apa-apa di dunia ini karena kita semuanya hanya titipan oleh Allah SWT ya itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita dan Anda segera mendapatkan keterangan batin saya yakin Anda bisa walaupun memang tidak bisa langsung secara instan tapi ketika Anda belajar Insya Allah pasti bisa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati